Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini kita akan membahas soal-soal IPA SMP tentang percepatan Nah, sebelum membahas soal-soalnya, coba disiapkan dulu halat tulis, kemudian setiap soal nanti di pause kalian kerjain sendiri baru lihat jawabannya ya Oke, langsung aja ke soal yang pertama Beberapa gaya bekerja pada benda seperti gambar. Benda yang mendapatkan percepatan terbesar adalah kalau misalnya kita mau tahu berapa percepatan, mana percepatan yang paling besar, kita harus tahu dulu persamaannya untuk dapat persamaannya itu, kalau mau cari percepatan, rumusnya adalah gaya dibagi sama masa makin besar gayanya maka makin besar percepatannya tapi kalau makin besar masanya maka makin kecil percepatannya jadi, percepatan akan besar jika gayanya besar, masanya kecil nah, karena disini nilai gayanya kita gak tahu berapa cuma ada panahnya aja jadi kita bisa fokus ke masanya kalau mau percepatannya yang paling besar, berarti masanya yang paling kecil nah, dari gambar ini mana yang masanya paling kecil? ini 10 kg 15 kg ini 8 kg ini 5 kg berarti masa yang paling kecil adalah 5 kg jadi, yang punya percepatan paling besar itu yang D soal berikutnya pada gambar di bawah ini pada masing-masing balok bekerja 3 buah gaya jika balok-balok tersebut mempunyai percepatan mempunyai masa yang sama balok yang memiliki percepatan paling besar adalah nah, jadi kalau tadi kita punya gayanya yang gak ada kalau di sini masanya yang gak ada tapi sistemnya sama karena nyari percepatan berarti pakai rumus ini A sama dengan sigma F bagi M kalau kita mau cari percepatan yang paling besar maka carilah yang jumlah gayanya paling besar karena di sini masanya dianggap sama dan gak ada masanya berapa jadi ini abaikan aja cari yang jumlah gayanya paling besar kita jumlahkan nanti setiap pilihan ini gayanya berapa nanti pilihan yang paling tepat adalah yang jumlah gayanya paling besar nah, untuk di apa ya namanya kalau misalnya ada sebuah benda yang diberikan gaya lebih dari satu kita buat perjanjian kalau ke kanan itu positif kalau ke kiri itu negatif tapi itu cuma arahnya aja jadi kalau negatif bukan berarti percepatannya kecil tapi percepatannya arahnya ke kiri gitu jadi kalau positif ke kanan kalau negatif ke kiri nah, untuk yang pilihan A di sini ada 11 N ke kiri dan 3 N ke kanan 6 N ke kanan berarti 3 sama 6nya ini positif 11nya ini negatif jadi jumlah gayanya adalah 3 tambah 6 dikurang 11 3 tambah 6 itu 9 9 dikurang 11 berarti minus 2 minus 2 ini artinya dia 2 N ke kiri gitu lalu yang B yang B itu di sini ada 3 buah gaya yang 6 N ke kanan 3 N ke kiri 11 N ke kiri jadi ada 3 gaya nih kalau ke kanan positif ke kiri negatif berarti 6 dikurang 3 kurang 11 kayak gini 6 kurang 3 kurang 11 atau 6 kurang 11 kurang 3 nah, 11 sama 3 ini bisa dijumlah jadi minus 14 karena mereka sama-sama negatif minus 14 jadi 6 dikurang 14 6 kurang 14 itu sama dengan minus 8 artinya ini 8 N ke kiri lalu yang C yang C ini ada 3 N ke kanan 11 N ke kanan dan 6 N ke kanan semuanya ke kanan kalau semua ke kanan berarti tinggal di jumlah aja jadinya 11 tambah 3 tambah 6 11 tambah 3 14 14 tambah 6 20 jadi 20 N kalau dia positif berarti arahnya ke kanan lalu yang D sejauh ini berarti yang C paling besar ya yang D itu 6 N ke kanan 11 N ke kanan dan 3 N ke kiri berarti 6 tambah 11 kurang 3 karena 3 doang yang arahnya ke kiri berarti gini 11 tambah 6 itu 17 17 kurang 3 itu 14 jadi 14 N ke kanan nah, dari semua ini yang paling besar adalah yang 20 kan berarti jawaban yang paling tepat yang punya percepatan paling besar adalah yang C selanjutnya 3 gaya segaris bekerja pada sebuah balok seperti gambar hukum pertama Newton terjadi pada balok nah, diingat lagi hukum pertama Newton itu bunyinya sebuah benda yang diberikan gaya yang tidak diberikan gaya dari luar itu kalau dia bergerak akan tetap bergerak kalau dia diam akan tetap diam jadi dia punya matematisnya itu persamaannya kayak gini sigma F nya sama dengan 0 jadi selama gak ada gaya luar yang mempengaruhi yang membuat jumlah gayanya itu berubah gak jadi 0 lagi maka benda itu kalau dia diam maka tetap diam kalau dia bergerak maka tetap bergerak intinya disini kita cari yang mana yang jumlahnya sama dengan 0 kalau tadi kan gak ada tuh di nomor sebelumnya gak ada yang sama dengan 0 kan berarti itu bukan hukum pertama Newton tapi hukum ke 2 Newton yang ada perubahan perubahan kecepatannya nah oke kita hitung sama kayak tadi kalau dia ke kanan positif kalau dia ke kiri negatif kalau ini berarti 2 tambah 8 kurang 6 jadi gini 2 tambah 8 itu 10 10 kurang 6 4 4 Newton ya yang A lalu yang B disini ada 4 Newton ke kiri 4 Newton 4 Newton ke kiri dan 8 Newton ke kanan kalau di jumlah berarti 8 kurang 4 kurang 4 jadi kayak gini 8 kurang 4 itu 4 4 kurang 4 itu 0 jadi ini 0 Newton udah tau deh jawabannya pasti yang B tapi kita cek dulu soal yang berikutnya pilihan yang berikutnya maksudnya ini ada 4 Newton ke kanan 4 Newton ke kanan dan 2 Newton ke kiri berarti 4 tambah 4 kurang 2 4 tambah 4 8 8 kurang 2 itu 6 jadi jawabannya 6 Newton yang ini lalu disini semua gayanya ke kanan berarti ditambah semua maka jumlah gayanya adalah 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12 Newton nah kalau ini kita harus pilih yang jumlah gayanya sama dengan 0 maka untuk yang mewakili peristiwa hukum pertama Newton itu yang pilihan B selanjutnya sebuah balok bermasa 3 kg diberi gaya F dan bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon seperti gambar berikut ini gambarnya balok tersebut kemudian ditumpuk dengan balok lain bermasa 2 kg percepatan sistem balok dengan gaya F yang sama menjadi ini yang pertama kita harus tahu dulu jadi disini ada masanya itu berubah ya masanya tadinya 3 kg terus ditambah 2 kg berarti jadi 5 kg ini masa pertama berarti lalu disini masa pertama itu punya ini bukan kecepatan nih ini percepatan karena satuannya meter per sekon kuadrat salah nih ini percepatan ini percepatan pertama lalu gambarnya disini ditambahin 2 kg jadi pas masanya 3 kg percepatannya itu 2 meter per sekon kuadrat nah kalau misalnya ini kan dengan gaya F ya gayanya tetap sama si F tapi masanya ditambah 2 kg pertanyaannya berapakah percepatannya apa tetap 2 meter per sekon kuadrat atau berubah gitu nah dari sini berarti kita dapat masa keduanya itu 3 tambah 2 jadi kan tadi sini 3 dari sini di atasnya ditambahin lagi 2 kg berarti 3 tambah 2 jadi 5 kg nah yang ditanya percepatan sistem balok dengan gaya F yang sama untuk 2 buah benda 5 kg gitu pertama-tama kita harus tahu dulu gaya F nya ini berapa sih sehingga dia bisa dorong tadinya 3 kg terus dorong 5 kg juga jadi kita cari dulu untuk F nya F itu kan rumusnya M x A nah karena disini F nya itu dari kejadian pertama dari 3 kg dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat maka F nya itu bisa pakai M1 x A1 masa pertamanya 3 kg percepatannya 2 meter per sekon kuadrat gini jadi masa dan percepatannya itu dari yang ini dulu terus kita kali berarti gayanya yang bisa mendorong ini itu sebesar 3 x 2 3 x 2 berarti 6 N nah karena gayanya 6 N kalau misalnya ditambahin 2 kg dengan gaya 6 N berapa percepatannya jadi sekarang kita nyari percepatan yang kedua setelah masanya berubah nah gayanya tetap sama karena disini gayanya gak ada penambahan atau pengurangan jadi untuk nyari percepatan itu rumusnya F bagi M karena disini percepatan kedua jadi A2 masanya juga masa yang sudah berubah jadi M2 F nya tetap sama F nya 6 N masa keduanya tadi yang udah di jumlah sama 2 kg jadi 3 tambah 2 sama dengan 5 kg jadi kita pakai yang ini 6 dibagi 5 6 nya dari sini 5 nya dari sini 6 bagi 5 itu 1,2 jadi percepatannya adalah 1,2 meter per sekon kuadrat jadi untuk soal ini jawabannya adalah yang B jadi setelah dia ditambah masanya maka percepatannya berkurang tadi kalau mau percepatannya besar gayanya besar masanya kecil tapi ketika masanya bertambah dengan gaya yang sama maka percepatannya berkurang gitu jadi itu dia pembahasan soal-soal IPA tentang percepatan yang sudah disampaikan semoga bisa menjadi bahan belajar tetap semangat belajar jangan jangan pernah menyerah tetap semangat jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati